Pemirsa seorang karyawati di salah satu bank BUMN ditemukan tewas di rumahnya di Denpasar, Bali. Saat ditemukan terdapat luka tusukan di badan korban. Seorang wanita yang berprofesi sebagai tailor di salah satu bank BUMN temukan tewas di rumahnya di Denpasar, Bali. Saat ditemukan terdapat puluhan luka tusukan di badan korban. Korban tinggal seorang diri di rumahnya. Sementara orang tua korban berada di desa Sukawati, Gianyar, Bali. Diketahui korban jarang berinteraksi dengan tetangganya. Ketemu cuma enggak setiap hari. Selanjutnya pulang kerja, langsung ke kamar. Dan enggak sih ketemu nyapa itu enggak begitu. Tapi kalau komunikasi pernah gitu ya? Biasa orang nyapa itu? Ketemu dia pas sembahyang atau nyapa aja kalau komunikasi jarang. Terus selama ini Bapak apa yang melihat orang selain dia tinggal di dalam? Enggak, tadi cuma pacarnya sih. Cuma pacarnya aja? Tidak kini, polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti. Kondisi memang kita temukan luka tusukan, namun lebih lengkapnya kita akan tetap menunggu asal utopsi. Berarti dugaan sementara hilangnya nyawa si korban ini dari luka tusukan tersebut? Untuk sebab-sebab kematian, nanti menunggu asal utopsi. Di sana akan lebih jelas dijelaskan. Ternyata juga diduga disetubuhi baru di gunung gitu ya? Oh itu masih harus belajar. Selain luka tusukan, ada beri itu? Maksudah-maksudah kumpul itu? Sementara kita temukan cuma polisi awal luka tusukan. Barang uki yang mengarahkan? Nanti, itu nanti dari hasil penyelidikan nanti kita sampaikan. Ciasa korban disemayamkan di area supaya sanglah sebalik menunggu kesepakatan dengan pihak keluarga untuk diotopsi. Dari Denpasar Bali, Muhammad Muhyiddin, Anyus melaporkan.